Dalam kitab khasiyah Al-Qaliyubi dikatakan disunnahkan setelah takbiratul ikhram baik solat farduh ataupun solat sunnah berarti farduh dan sunnah doa ul iftitah membaca doa iftitah seperti apa? terus sampai selesai tapi ingat doa iftitah banyak macamnya tidak hanya wajah itu ini ada yang stop, sampai situ juga doa iftitah lho ustaz ada imam kok agak cepat ya mungkin baca yang singkat itu ada lagi biasanya teman-teman dari Muhammadiyah pakai yang itu kalau NU pakai yang kabiro itu enggak ada NU, enggak ada Muhammadiyah itu nabi semuanya yang mencontohkan mau pakai kabiro, oke mau pakai Allahumma ba'id, oke sama-sama, sah tapi ketika kita iftitah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi doa iftitah hanya pada rokaat pertama rokaat kedua enggak ada hanya rokaat pertama yang kedua yang kedua bila makmum masbuk menemukan imam tashahud akhir kemudian dia takbir dan langsung duduk bersama imam nah ini perlu dipraktekan butuh dua orang mas bayu sama mas rifai maju ya ayo disini jadi imam dan makmum kita praktek kalimat yang kedua itu karena kalau enggak dipraktekan nanti enggak akan faham di depan jadi yang pertama doa iftitah hanya di rokaat pertama yang kedua imamnya bayu bila makmum masbuk menemukan imam tashahud akhir berarti bayu sedang tashahud akhir silahkan mas bayu tashahud akhir tashahud akhir nah posisi tashahud akhir imam ini sudah tashahud akhir kemudian makmum itu duduk bersama imam kan ketika makmum melihat imam tashahud akhir langsung jangan nunggu begitu juga tashahud awal kadang-kadang ada jamaah saya nunggu imamnya berdiri betul itu salah tapi langsung takbir ikuti tashahud loh ustaz kan enggak dihitung meskipun enggak dihitung siapa tahu tashahudmu yang enggak dihitung itu yang diterima gitu loh makmum ketika melihat imam tashahud akhir langsung takbir allahu akbar sendekap sebentar langsung duduk ternyata ketika duduk bayu salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi si makmum berdiri betul allahu akbar pertanyaannya makmum yang habis duduk berdiri lagi apakah tetap membajak iftita tidak usah kalau sudah disela-selai dengan gerakan lain tidak usah faham tapi sebelum duduk bayu sudah salam yuk siap-siap salam kamu takbir allahu akbar assalamualaikum belum duduk eh sih belum belum duduk baru takbir yuk ulang allahu assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum belum sempat duduk enggak usah duduk nah pertanyaannya ini makmum yang belum sempat duduk tetap disunahkan baca iftita tetap disunahkan ya jadi kalau belum menyela-nyelai dengan sesuatu langsung intinya habis takbir harus langsung iftita dan juga enggak boleh diawali dengan ta'amud allahu akbar langsung hilang enggak usah baca iftita lagi kalau sudah ta'amud tapi langsung allahu akbar kabiru walhamdulillahi kathiru subhanallah dan seterusnya oke kembali ada pertanyaan nah ini lanjutannya doa iftita disunahkan dengan lima syarat bukan dalam solat jenazah solat jenazah enggak pakai iftita juga enggak pakai sujud enggak pakai rukuk ya jangan niru siapa Abu Nawas Abu Nawas itu solat jenazah pakai rukuk pakai sujud ditanya oleh jamaahnya eh Abu Nawas kok pakai rukuk pakai sujud ketahuilah dosanya ini sangat besar makanya pakai sujud enggak meskipun dosanya besar enggak pakai rukuk pakai sujud itu akal-akalanya Abu Nawas lupa padahal Abu Nawasnya kok pakai rukuk iya ngeyel namanya Abu Nawas pintar ini dosanya besar makanya tak tambah rukuk saat sujud ok ya tetap cuma empat takbiran oke ada pertanyaan tentang doa iftita oke monggo monggo makmum makmum menemukan imam tashahud akhir sudah takbir wahu akbar terus langsung duduk mengikuti imam terus salam nah ketika berdiri itu bukan takbir itu bukan takbir rutul ikhram berikutnya tapi takbir intikol ya itu namanya takbir perpindahan ya kalau takbir rutul ikhram itu takbir yang pertama itu yang pertama dilakukan jadi enggak perlu itu diniatkan takbir rutul ikhram kalau takbir rutul ikhram harus disertai niat jadi kalau pas berdiri dari tashahud akhir tetap angkat tangan Allahu akbar tapi bukan namanya takbir takbir rutul ikhram itu namanya takbir perpindahan atau takbir intikol beda lagi itu ya oke ada pertanyaan yang lain monggo ada pertanyaan sudah jelas tentang doa iftita nah masalah doa iftita ini ada yang sedang viral ya ada seorang ustad yang mengatakan kalau doa iftita enggak pakai ini wajah itu ada yang sudah mendengar itu pembahasan enggak pakai kata ini langsung aja wajah itu bahkan mengatakan ustad ini saya sudah mengecek dalam 1350 hadis tidak menemukan bahkan hadis palsu pun tidak ada jadi kayak ada ada sombong-sombongnya dikit padahal ternyata ketika dicek itu ada ya dikatakan dalam hadis wa'an abi rafiq kol wako'a ila kitabin wako'a ilayyah kitabin fihih istiftahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza kabbar kola inni wajah tuh padahal ada dari abu rafiq berkata telah sampai padaku sebuah surat yang berisi doa iftita rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jika nabi bertakbir maka beliau berkata ini wajah tuh makanya saya bilang ketika ada pendapat yang berbeda jangan mudah menyalahkan apalagi sampai mengatakan saya sudah mengecek 1350 hadis sudah ada kata ini yang benar itu adalah wajah tuh ternyata setelah di cek ada kata ini wajah tuh wes gak usah dimasalahkan lagi ini hadis diriwayatkan oleh imam at-tabrani wallahu adam bisawab ini kitabnya jadi ada dalam kitab hadis mungkin ini belum dibaca jadi kalau ini dibaca jadinya 1351 kitab hadis yang dibaca ada pertanyaan yang lain monggo lanjut kok lanjut lanjut terus ini sudah 45 menit lanjut lanjut gak terasa tapi sing ngomong ini wes terasa sudah 45 menit gak terasa karena kajiannya praktik praktik jadinya gak terasa jadi kalau ngaji itu ya gak usah terlalu ngotot serius nyalah-nyalahkan sana-sini orang-orang malah pergi lebih baik ngaji santai praktik salah ya diketawain tapi tetap ada manfaatnya meskipun nyantai ada pertanyaan karena waktunya sudah bunyi kalau ada pertanyaan saya jawab kalau gak ada saya tutup imamnya batal kalau misalkan softnya rapat gitu ya anggap saja softnya rapat belum ada pandemi kalau pandemi kan bisa keluar ya rapat soft 1 rapat soft 2 rapat ternyata imam atau salah satu makmum yang ada di depan batal bagaimana caranya satu kalau imam yang batal ada caranya gak tiba-tiba makmum lagi sujud tiba-tiba menghilang di imamnya gak kayak gitu loh ya jadi ketika imam batal itu ada caranya batal misalnya tangannya imam itu langsung menyentuh hidung baru pergi idealnya masjid itu ada tembusannya kanan ini tembus kiri ini tembus sehingga imam bisa ngambil wudhu terus jadi makmum satu yang kedua kalau ternyata gak ada tembusan kan ada juga yang gak ada tembusan musyallah-musyallah gimana caranya boleh lewat langsung jadi kita boleh melewati soft-soft jamaah dalam keadaan darurat tapi kalau tidak dalam keadaan darurat ada orang sholat lewat tutup harus dihalangi karena kalau tetap maksa itu setan itu ya tapi kalau dalam keadaan darurat imam batal karena disana gak tembus sana gak tembus boleh langsung keluar nembus langsung boleh boleh lewat pinggir boleh jangan malah duduk nongkrong disitu nunggu sampai selesai aneh waduh ini gak boleh katanya ustad ngelewati soft ustad duduk sembunyi di dalam sini aneh baru assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi keluar boleh nembus dan makmum kalau tahu imam keluar atau jamaah lain keluar dihalang-halang ya enggak boleh ditutup enggak boleh akhirnya mau lewat bingung biarkan aja kasih lewat gitu ya itu dalam keadaan darurat boleh keluar tapi kalau dalam keadaan tidak darurat gak boleh lewat depan soft dosanya besar makanya untuk orang yang sholat sunnah jangan pernah sholat sunnah di pinggir pintu tempat orang lewat kalau misalnya ada orang sholat di pinggir pintu orang masuk lewat situ sholat disitu gak apa-apa dilewati yang salah orang yang sholat menghalangi lewati gak apa-apa kalau dia sholatnya di depan pintu kalau perlu angkat dari belakang pindah ke belakang gak apa-apa sholat itu gak boleh menghalangi orang yang lewat jadi cari pembatas nanti ada istilahnya sutroh tapi nanti pembahasannya ada pertanyaan yang lain kalau makmum kalau makmum batal pergi kan yang maju adalah belakangnya kalau kanan kiri maka akan menggeser semuanya kanan kanan geser semuanya jadi untuk mengurangi gerakan yang bergeser semuanya belakangnya maju dan cara maju gak sembarangan maju ada yang langsung tiga langkah gerak itu batal tidak boleh melangkah lebih dari tiga langkah tiga gerakan praktik lagi ayo rifai coba maju biasa maju biasa gak usah aturan misalnya ini batal kamu disitu sini sini di depannya ternyata ini batal kamu jalan biasa dua dua tiga batal ini tapi cara maju adalah mundur yo silahkan satu tutup maju lagi satu tutup sampai lurus dicicil ya kredit itu ya ada pertanyaan yang lain oh sudah jangan ditambah-tambah pertanyaannya malah gak selesai-selesai kita tutup dengan doa keferatul majlis subhanakallahumma